Pemirsa menjawab tingginya adimo masyarakat akan koleksi perhiasan spesial Tiny Tan yang telah diluncurkan pada bulan Juni lalu. Kini Frank Enko kembali merilis seri kedua dari koleksi tersebut pada 23 September 2022. Frank Enko menambah koleksi perhiasan BTS Tiny Tan selang tiga bulan dari perilisan pertamanya. Mengabulkan keinginan para penggemar, Frank Enko menghadirkan fitur baru dan juga harga yang lebih terjangkau. Merchandise Direktur PT Sentra Mega Kencana tanya Alisia menjelaskan ada tiga item perhiasan baru yang dirilis Frank Enko sebagai kelanjutan dari koleksi tinitan pertama yang dirilis pada Juni 2022. Kali ini, perhiasan koleksi tinitan kedua yang baru dirilis adalah anting-anting gelang dengan model serut yang bisa disesuaikan dengan ukuran pergelangan tangan dan liontin. Digarap dalam waktu kurang dari tiga bulan, Frank Enko tetap mengutamakan kualitas produk dan detail desain. Varian baru dari koleksi tinitan ini merupakan permintaan pasar yang diwujudkan Frank Enko. Betulnya di luar plan, launch hari ini tuh di luar plan. Jadi yang harusnya kita itu launch another post, tapi karena banyak permintaan untuk mana nih kok nggak ada earrings-nya, mana nih kok charm bracelet, nggak ada yang adjustable bracelet yang bisa disesuaikan dengan pergelangan tangan. Lalu kita juga mendengarkan melalui social listening kita, mana nih yang harganya lebih affordable, karena untuk para fans yang jauh lebih muda ya, sepertinya seperti itu. Akhirnya itu dari bulan Juni kita coba untuk develop new collection. Jadi sebenarnya kalau dibilang ini adalah satu proyek yang cukup kilat. Adanya animo masyarakat yang luar biasa besar pada koleksi ini, maka merek periasaan lokal ini ingin menyasar pada pasar yang lebih luas, dengan memberikan kisaran harga yang lebih terjangkau. Efek penjualan dari tinitan ini cukup efektif, cukup berhasil, karena balik lagi, rata-rata customer Frank Enko itu menjadi adanya customer milenial, apalagi yang usia-usia muda ya. Nah, ini cukup naik drastis, khususnya customer-customer new. Bahkan kita mendapatkan customer-customer yang memang range usianya jadi lebih besar, lebih jauh lagi. Nggak cuma kita ketemu yang milenial, bahkan yang usia kecil pun sampai usia tua pun ada ternyata. Nah, kita mendapatkan new customer dari sini. Dan secara exposure sendiri, Frank Enko sangat bisa dilihat bahwa dikenal oleh masyarakat seluruh Indonesia bahkan. Sebagai rumah periasaan yang mengendepankan produk orisinal dan kepuasan pelanggan, Frank Enko membuat detail perhiasan dengan cara digrafir menggunakan mesin CNC yang memiliki tingkat akurasi tinggi. Dengan koleksi ini, Frank Enko membuktikan komitmennya sebagai retail perhiasan yang terdepan di Indonesia dengan inovasinya. Jodi Dompas, Sindilayan, Rangga Samudera, Berita 1 Jakarta.